Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Galang Mujahid oke pada kesempatan kali ini saya akan memberi salah satu tutorial cara mengembalikan siaran yang hilang di receiver mp4 LG saat Seoul Oke guys disini sudah ada penampakan siaran antv yang masih bisa dinikmati di receiver mp4 ini namun ada sebagian channel yang hilang dan sudah tidak bisa dinikmati lagi seperti siaran trans TV dan trans studio Oke seperti ini cara melakukan proses scan otomatis di receiver LG saat Seoul pertama-tama kita masuk ke menu instalasi dan kita pilih pencarian satu satelit baiklah setelah masuk kita langsung saja ke proses selanjutnya adalah proses pencarian kita turunkan ke paling bawah ada bacaan cari kita tekan otomatis mencari di otomatis kita oke kan Oke guys pada kesempatan kali ini untuk siaran nasional lainnya seperti Indosiar SCTV trans 7 dan trans TV itu sudah menghilang di receiver ini dan ini saatnya kita akan melakukan pencarian kembali pencarian ulang untuk mengembalikan siaran yang telah berubah frekuensinya namun bagi mereka jika yang awam ini mengira bahwasannya payung para bolanya telah berlari atau ditip angin sehingga payungnya bergeser untuk patokan siaran yang ada di Telkom 4 itu kita harus melihat siaran RTV dan ANTV jika dua siaran tersebut masih didapat atau masih ada sinyalnya di receiver tersebut maka jangan terburu-buru untuk melakukan proses penyettingan pada payung para bolanya bisa jadi itu karena ada kendala teknis ataupun bisa jadi itu program transponder frekuensinya itu berubah lagi jadi lakukan seperti ini caranya untuk mengembalikan siaran-siaran yang saat ini banyak menghilang di receiver kalian baiklah proses pencana nya sudah selesai di sini kita akan melihat siaran-siaran yang menghilang oke kita tes terlebih dahulu siaran trans tv sudah bisa dinikmati siaran trans 7 oke sudah ada juga siarannya oke untuk siaran trans 7 HD dan siaran trans tv HD untuk saat ini dan untuk selanjutnya langkah selanjutnya tidak bisa dinikmati di receiver ini karena receiver ini belum support format HD karena masih MPEG 4 jadi belum bisa terbuka namun di TV nya ada suara tapi tidak ada gambarnya karena format gambarnya tidak mendukung di receiver ini oke baiklah untuk langkah selanjutnya kita akan mengurutkan kembali siaran yang baru kita scan itu dengan cara masuk ke daftar siaran televisi nah disana ada empat warna warna merah kuning biru sama hijau jadi kita tekan pada remote yang ada warna kuningnya itu ada bacaan gerak jadi ini bacaan gerak itu dia mengangkat lebih tinggi daripada menu-menu di sampingnya ya jadi setelah itu kita tekan oke untuk siaran yang ingin kita pindahkan seperti trans tv ini kita tekan oke kita langsung pindahkan oke kita geser ke nomor urut satu dua oke disini kita tekan oke lagi lalu kita ambil siaran lamanya trans tv itu yang sudah kosong itu kita naikkan lagi ke atas ingat untuk channelnya kita tidak boleh memilih atau mengambil siaran trans tv HD ataupun trans 7 HD karena formatnya berbeda dengan format di receiver ini oke untuk trans 7 nya kita pindahkan lagi oke kita seperti semualah ya cara memindahkannya lalu kita pindahkan lagi ke atas oke guys seperti itu dua cara mendapatkan dan mengurutkan kembali siaran di televisi anda yang saat ini banyak menghilang terkhusus ini untuk receiver mp4 lg sat saul semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di rumah masing-masing dan jangan lupa like comment dan subscribe channel galang mujahid saya airi wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa beri manfaat untuk rekan-rekan kita semua pada hari ini esok dan seterusnya terima kasih terima kasih